hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira hai teman-teman semua apa kabar hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman jadi ini tuh aku malam hari habis beli pembesnya Devano gitu sama beli kopi buat pak suami jadi untuk malam ini aku tuh kembali ke warungnya Bu Eko dan itu dapat bingkisan ya teman-teman kayak persen akhir tahun gitu Alhamdulillah banget dapatnya macem-macem terus lanjut ini keesokan harinya jadi kan kemarin aku udah belanja ke pasar tapi aku belum sempet buat beberes sayurannya gitu ya teman-teman dan hari ini baru deh aku mau simpen-simpenin bawang-bawangnya terus sayur-sayurnya sama si cabai-cabainya nah untuk daun bawangnya disini aku potongin gitu terus udah aku taruh di food prep food container gitu ya teman-teman ini aku lagi nge food prep terus itu si terong sama si cabainya udah aku potongin juga supaya lebih tahan lama gitu nah terus ini aku mau nata-natain belanjaan aku nah yang aku bongkar kali ini ini tuh yang dapat bingkisan dari Bu Eko ya teman-teman jadi ada seprit, teh, gula, ada sari mie eh mie instan bukan yang sari mie gitu ya teman-teman terus dapat minyak goreng juga Masya Allah Alhamdulillah semoga warunya Bu Eko itu tambah berkah, tambah maju dan tambah laris ya amin nah terus aku sukanya belanja di Bu Eko itu harganya itu kan murah ya teman-teman memang itu tuh untuk kulaan gitu jadi harganya itu harga grosir terus ini mau aku tata-tatain aja mau aku masukin ke food container yang aku beli dan untuk food container ini, ini tuh harganya murah ya teman-teman aku beli yang ukuran L ini sekitar 30 ribuan aja kalau nggak salah buat kalian yang mau samaan nanti aku taruh linknya di deskripsi box ya terus sambil aku nata-nata disini aku tuh mau mungkus beberapa sih sedikit aja nggak banyak, ini buat bapak-bapak yang biasa ngambilin sampah di kompleks aku jadi untuk bapaknya itu rajin banget gitu ya teman-teman nah ini aku mau mungkusin sedikit ibaratnya kayak bonus gitu dan ucapan terima kasih aku karena udah dibantu gitu ya teman-teman jadi kan rumahnya itu nggak bau diambilin terus sampah-sampahnya gitu pokoknya aku tuh terima kasih banget nah terus sambil aku tata-tatain ini buat teman-teman yang mau mudik semoga selamat sampai tujuan hati-hati di jalan ya ya selamat juga buat teman-teman yang mau bertemu sama orang tua sama saudara kayak gitu pokoknya selalu hati-hati di jalan jangan lupa selalu juga jaga kesehatannya nah ini aku lanjut buat beres-beres area rak piring aku aku mau masuk-masukin piring-piring yang udah aku cuci ya teman-teman jadi kemarin itu habis dicuci belum sempet aku masuk-masukin dan kali ini mau aku masuk-masukin aja sambil nata-natain ini buat nge-refill kopi-kopinya pak suami yang super berantakan udah buat teman-teman siapa aja yang mudik bisa komen-komen di bawah mudiknya kemana aja nih jauh apa enggak kalau aku nggak mudik ya teman-teman terus karena pak suami itu lagi tugas jadi untuk suami aku itu kerjanya susah ya teman-teman pas hari H pas hari rayanya aja itu pak suami dapat dinas berangkat pagi jadi sama sekali nggak bisa ikut sholat it karena memang sholat itnya itu dijaga ya teman-teman jaga sholat it kayak gitu kalau pak suami itu harus nge-pump terus nanti kumpul-kumpul keluarga itu juga nggak bisa ikutan sama pak suami terus untuk ibu mertua aku rencana sih hari Sabtu pagi itu udah balik ya teman-teman mau pulang ke Jogja dan aku diajakin aku nggak ikut aku mau kumpul aja sama keluarga aku di Pekalongan terus untuk ibu aku juga nggak bisa pulang karena masih ada sesuatu gitu masih mau apa ya mau lebaran di Bandung gitu sama nenek dan bapak juga nggak pulang aku pun nggak bisa pulang ke Bandung nanti insya Allah lebaran haji ya aku baru ketemu sama ibu aku gitu ya rasanya tuh bener-bener sedih ya teman-teman lebaran tanpa orang tua tapi ya mau gimana lagi nah buat teman-teman yang masih mudik ataupun masih di jalan selalu hati-hati di jalan semangat ya nah ini terus lanjut lagi kembali ke videonya jadi setelah tadi aku beres-beres aku lanjut mau masak sayur asem untuk sayur asem ini tuh belanjaan aku beberapa hari yang lalu gitu ya teman-teman itu satu bungkus sayur asem itu cuma 1500 dan itu insya Allah cukup sih ya untuk makan keluarga aku karena kan kalau untuk buka itu porsinya paling sedikit nah ini aku masak tuh sengaja siangan gitu biar kakak Dava bisa makan karena kan kakak Dava puasa setengah hari gitu ya teman-teman tapi puasa setengah harinya kadang lanjut kadang enggak yaudah yang penting selalu aja buat ngajarin anak-anak yang terbaik nah ini untuk sayur asemnya aku pakai bumbu halus aja ya teman-teman aku pakai 2 sendok makan ini tuh bumbu halus dari sebelum puasa gitu dan masih ada terus selain bikin sayur asem aku juga mau bikin telur dadar aja yang simple-simple sebenarnya sih pingin goreng ayam aku masih punya ayam 1.4 kg yang kemarin tapi belum aku keluarin dari freezer gitu ya teman-teman jadi masih keras banget masih jadi es batu akhirnya aku mau gorengnya telur aja yang simple nah untuk sayur asemnya disini aku tambahin bumbu racik ini tuh masih sedikit banget ya teman-teman aku semuain aja terus untuk telur dadarnya akhirnya aku tambahin irisan daun bawang gitu nah sebelum goreng telur dadar disini aku mau goreng tahu bakso dulu ini tahu bakso yang aku beli kemarin di pasar jadi ini tuh rekomen banget worth it dan menurut aku sih murah banget ya teman-teman karena satu butir tahunya itu udah gede banget isiannya bener-bener padet taksunya gitu tahunya pun juga udah kerasa enak udah ada asinnya gitu pokoknya enak banget lah merekomen banget sih menurut aku walaupun 15 ribu isi 10 tapi bener-bener murah dibandingkan dengan yang lain kadang ada sih ya yang seribuan tapi itu kurang padet gitu isi bakso nya cuma sedikit tahunya hambar pokoknya macam-macam dan aku udah menemukan tahu bakso yang enak ini bakal jadi langganan gitu nah untuk sayur asem disini aku tambahin garam, kaldu dan juga gula ya teman-teman nah ini aku aduk-aduk aja sebentar kalau udah selesai tinggal aku mau goreng telur nah untuk tahu bakso ini aku kocokin dulu eh masukin ya teman-teman mohon maaf maksudnya aku kocokin pakai telur gitu terus aku goreng setelah goreng tahu bakso baru deh aku tambahin si daun bawangnya itu buat setelur untuk telurnya aku cuma pakai garam, kaldu dan sedikit lada ya teman-teman jadi ini tuh gak aku pakaiin cabai biar kakak Dava ikut makan nah untuk telur aku cuma pakai 2 butir aja terus abis ini aku ke goreng cabai tapi untuk goreng cabainya itu gak kerekot gitu ya mohon maaf banget karena yaudah begitulah ya kalian sih pasti paham ya gimana kalau kerjaan ibu rumah tangga kadang kepengennya masih ini masih itu eh anaknya nangis aja dan buat teman-teman lebaran tahun ini kalian udah bikin kue kering apa aja nih pasti seru banget dong ya tahun ini sih aku pengen banget sih bobi kintan seperti tahun-tahun sebelumnya tapi mungkin gak bisa deh gak keburu gitu waktunya karena repot banget ada anak bayi gitu nah ini telurnya ya teman-teman ini tuh enak banget sih habis ini aku goreng sambal tapi sambalnya gak kerekot dan alhamdulillah ini udah jadi ya teman-teman jadi nanti kalau aku makan buka itu adem udah dingin itu gak apa-apa ya udah adem atau udah dingin itu gak masalah yang penting ini kakak dapat bisa makan dulu nanti kalau kurang aku paling nambahinnya tempe gitu tempe goreng tanpa tepung ya seperti biasa gitu aja nah ini untuk sayurnya masih aku taruh di panci gitu ya teman-teman nah ini untuk sayur asemnya tadi juga aku tambahin tempe yang aku masukin gitu ini nanti di apa ya ditirisin aja dipenyatin ke sambal nah ini aku taruh sini ini dipenyatin pakai sambal tuh masya Allah jadi bener-bener enak banget pokoknya cukup simple cukup sederhana jadi aku kalau masak itu simple-simple aja ya teman-teman karena biar suka semua kadang kalau aku masak anak-anak pak suami gak bisa makan yaudah aku masak yang bisa makan semua aja nah setelah masak selesai disini aku mau beberes area gudang aku jadi ini tuh belakangnya dapur aku ya teman-teman nah ini tuh banyak banget tuh kardus-kardus yang gak terpakai itu sih rencana pengen aku bawain ke Bandung gitu karena ada beberapa item barang yang memang dibutuhkan sama ibu gitu tapi nantilah ya rencananya terus ini aku mau naikin baju-baju bapak aja itu baju kerja bapak kalau disini buat tukang kan bapak itu tukang ya teman-teman tukang bangunan kalau baju kerjanya itu kan ditinggal kalau pulang ke Bandung itu aku taruh aja di atas nanti gampang kalau aku ke Bandung sekalian bisa dibawain setelah itu aku mau nyapu-nyapu semua rumah dari belakang sampai depan kebetulan sih kakak Dava itu masih anteng masih mainan sama adiknya habis nyapu-nyapu baru deh aku mau beberes ataupun rebahan gitu pokoknya kamar diberesin dulu setelah itu baru deh bisa rebahan jadi untuk rumah aku belum ada gudangnya ini gudangnya itu di belakang ya teman-teman ini tuh bener-bener berantakan ala kadarnya banget yang penting yaudah aku selalu berusaha buat ngerapiin aja nah ini udah selesai ya teman-teman nah ini aduh ini aku langsung lari karena si Devano itu takut lah ya aku takut kalau tangannya Devano itu masuk ke kipas jadi kipas ini jarang banget aku nyalain kalau ada Devano pokoknya jarang banget lah ya sekarang nah ini rumah aku udah rapi ya teman-teman rapi versi aku dan sebentar lagi berantakan dan di ujung situ ada beras yang bakalan aku gunakan untuk sakat jadi habis ini aku mau rebahan aja sama Devano aku rasa cukup sekian ya video dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai di menit ini buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like dan komen mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati